. Pasar Lama, kota Tangerang terpaksa ditutup sementara imbas viralnya kerumunan yang terjadi beberapa hari lalu. Penutupan wisata kuliner yang berada di Jalan Kisamaun ini berlangsung mulai Rabu, tanggal 2 Februari tahun 2022, hingga tanggal 7 Februari mendatang. Dari surat edaran yang ada, penutupan sementara waktu memang ditujukan untuk para pedagang kaki lima, sementara toko-toko masih tetap beroperasi. Penutupan ini dilakukan dengan alasan penataan kembali kawasan itu. . 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 aktivitas PKL ini membawa berkah bagi juru parkir. Juru parkir lebih mudah mendapatkan uang parkir karena pengendara mobil dan sepeda motor lebih leluasa keluar dan masuk. Berarti lebih beruntung kayak gini, ada penertipan kayak gini, Pak? Iya, beruntung gini. Oh, jadi yang parkir rata-rata mobil gitu, Pak? Iya, karena keluar dan masuk. Kita yang belanja setiap jam pergi lagi. Oke, kalau motor biasanya lama-lama? Kita sama aja. Sama aja ya? Kalau pedagang kan lama-lama, pada sekolah. Oh, jadi lahan parkirnya agak terganggu gitu ya? Terganggu. Terganggu. Tapi kalau kayak gini udah enak gitu, Pak? Enak. Enak gini, Pak. Dari pagi biasanya, Pak? Kalau hari ini aja, ini kan udah tutup nih. Bisa dapat berapa, Pak? Semang dari jam 2. Sama 2? Tapi yang lain. Oh, 2 shift. Oh, ada shift-shiftnya gitu, Pak? Tapi makin lama yang parkir, Pak, ya? Masih menjadi tutup ya? Nah, kalau kayak gini, Pak, udah keluar masuk seperti ini. Di shift-shiftnya Bapak, nih, biasanya dapat berapa? 100 ribu. 100 ribu ya? Iya, Pak. Kalau yang biasa? Hari biasa? Apa? Biasa apanya? Yang kemarin sebelum tetep? Ya, paling. Lepas nggak 100 ribu juga, ya? Ini jangan. Gak ada. Ini dia. Bulanan. Sehari 10 ribu. Berarti lebihannya seperti ini ya? Iya. Bisa dapat 100 ribu ya? Iya. Oke. Bisa dapat 50 ribu sekarang? Orang teratas 50 ribu? Iya, atau 50 ribu? 50 ribu sekarang. Hmm, kegiatan 100 ribu. Oh iya, 100 persen ya? Iya. Caranya kantor? Iya, iya, iya. Caranya kantor ya. selamat menikmati